Hai hendok bisa digenek nih lah lah ya ini tisu tisu ya tisu ya dan baunya enggak enggak menyengat arus ya ini loh ini loh ini loh ini apa ini anu pecahan yang pecah pecah dikit Hai saudaraku di tanah air ya ini kami kemarin memang sempat mendengarkan di media televisi ada telur palsu kami pribadi sangat bingung bagaimana caranya bikin telur palsu ya dan ini ternyata saya menemukan benar-benar menemukan telur yang mungkin dikatakan telur palsu ini ya tadi kita mau bikin ceplok telur dan kita buka ternyata Masya Allah seperti ini kalau telur ditaruh kolkas itu tidak akan beku tapi ini beku coba do ini do ini dibuka sama anak saya tak coba mohon maaf loh seperti ini ya mohon pihak yang berwajib ya ini diusut ini barang buktiknya kami kami karena orang awam dengan seperti ini mungkin hanya akan kami sebarkan di grup-grup ya seperti ini enggak papa dek di apa ini sama anak saya diapa tak gitu maaf lah ini seperti ini kalau telur mes ini bukan di flasher lo ya ini di lemari es yang pendingin aja seperti ini cangkangnya dok ini kita beli satu kilo sekian banyaknya ini yang mungkin berarti kita kurang awam ya kalau saya ya Allah keras keras cangkangnya keras banget ya ini Mbak Mbak Kiki tolong ini dipecah semua aja biar mungkin saudara-saudara kita tahu dan hati-hati kalau ada perbandingan tadi saya bandingkan iya ya gimana oh oh tolong Mbak Kiki ini di apa di di ayo plastik yang ini iya Mbak ini seperti plastik plastik apa apa ya ini bukan yang yang apa ya kalau kita Allah Akbar gimana kalau biasanya kan kalau rebus telur itu ada seperti ini tapi ini ya Allah ini tebel tebel ya Mbak ya tebel banget seperti kertas kayaknya kertas lainnya loh loh kertas ini ini nggak usah dibuka semua Mbak ini mungkin nanti biar untuk tanda bukti ya maaf mungkin ini kita waktu mau goreng ceplok ya kalau mungkin saudara-saudara kita yang mau langsung direbus dikhawatirkan yang langsung direbus kan enggak tahu yang mengkonsumsi akhirnya akan langsung dimakam dimakan ya ini kejadiannya mohon untuk pihak yang berwajib ini saya sisakan campur memang dicampur jadi kita beli satu kilo ada yang bisa dipecah yang ini seperti ini ya kita kita tadi juga kaget lah akhirnya kalau ditaruh kulkas terima kasih mungkin untuk bapak-bapak yang berwajib bisa menelusuri oke biar kita yang mungkin punya putra putri kecil kasihan untuk mengkonsumsi seperti ini juga untuk apa kitanya yang sudah lansia harus mengkonsumsi palsu ini bukan hoak monggo disini ini saya sebarkan ke grup ya mungkin bisa diteruskan dan diteruskan untuk di proses selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Linda Agustini saya Ani Mulyani Ngati pada hari ini hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 4 sore ini kami berdua mau minta maaf mohon maaf berkaitan berkaitan dengan beredarnya video tentang telur yang diduga asli atau mungkin adik bilang palsu itu karena kami orang awam dan sempat panik akhirnya telurnya berbentuk seperti itu mungkin ada ucap atau kalimat yang salah tentang ngomong kalimat telur palsu ternyata setelah kami konfirmasi dengan dengan dinas terkait Alhamdulillah telur itu ternyata asli keluar dari ayah yang karena mungkin dimasukkan di kulkas dengan suhu yang tinggi demikian saya mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih